Intro Suasana baru tengah dirasakan Andini Savitri, siswi kelas 12 di SMA Negeri 1 Palembang. Setelah lebih dari setahun belajar daring, Andini bisa kembali ikut belajar tatap muka di sekolah mulai pekan ini. Intro Dimulainya sekolah tatap muka juga menjadi harapan baru Putri Nilam, salah satu orang tua siswa. Ia berharap anaknya dapat menerima materi pelajaran lebih baik di sekolah, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di bawah pengawasan guru. Harapan dari kami selaku orang tua, untuk protokol kesehatan di sekolahan harus diperketat, terus guru yang mengajar atau guru yang ada di sekolahan itu harus sangat memperhatikan anaknya, jangan sampai lepas masker, berkerumun, berteman, bersama-sama teman itu berkumpul gitu. Terus jangan lupa juga cuci tangan. Tiba di sekolah, setiap siswa menjalani prosedur pemeriksaan suhu tubuh, serta kewajiban mencuci tangan di fasilitas yang tersedia, termasuk wajib memakai masker. Kapasitas siswa dalam satu kelas hanya dapat diisi maksimal 50%, sementara siswa lainnya mengikuti pelajaran sejarah daring. Di Sumatera Selatan, pembelajaran tatap muka terbatas pada SMA-SMK sederajat, dimulai sejak Senin lalu. Sekolah menerapkan jadwal tatap muka bergilir, yang tiap jenjang kelas melakukan PTM paling banyak 2 hari dalam sepekan. Kegiatan belajar mengajar juga berlangsung maksimal 3 jam. Untuk guru dan siswa, belajar tatap muka dinilai lebih efektif. Siswa juga dapat kembali bersosialisasi namun tetap menjaga protokol kesehatan. Baik guru, maupun siswa, maupun orang tua siswa, itu sebagian besar itu sudah menginginkan kegiatan tatap muka ini. Setelah beberapa tahun, satu tahun lebih kita belajar secara daring ini. Dan memang pembelajaran daring itu tidak lebih efektif daripada pembelajaran tatap muka. Penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah tetap akan dievaluasi dengan melihat tren perkembangan pandemi COVID-19 di daerah. Bila perkembangan pandemi membaik, PTM dapat diikuti lebih banyak siswa jika sebaliknya PTM kembali ditunda. Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan